Yo, hello guys! Kembali lagi di channel Sevan Online Jadi kali ini kita mau bikin lanjutan yang kemarin Yaitu makan Cikirami Yaitu Piatos Rasa Sambal Marta Mantap! Jadi yang kemarin kan udah ayam geprek Terus udah ya, apa? Pinci Sekarang kita lagi mau cobain yang Sambal Marta Jadi ini yang seri asli Indonesia gitu ya Terus ternyata ini tuh ada tingkat kepedasannya disini nih Di pojok kanan atas ini Itu lebih pedas dari yang sebelumnya Sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya Untuk di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Biar makin semangat untuk update ya Oke guys, jadi gini Hmm... Ini Indonesian Authentic Flavor ya Ada disininya, jadi ini rasa asli Indonesia Dan yang kemarin itu kalo yang saya bilang Apa? Sambal ayam geprek itu kan gak pedas Menurut saya Karena dia itu cuma ada di level 3 dan sekarang ini level 4 Jadi seharusnya ini lebih pedas lagi Oke, sekarang kita lihat dulu bentuknya Ini dia yang kayak doff-doff gitu Plastiknya keren sih Terus kalo tampilannya emang gue udah makan ya Kalian bisa belilah Pokoknya ini lagi promo sekitar berapa ya? Rp8.000? Ya Rp7.900, seharusnya Rp10.000 Ini buatan dari Jack and Jill Terus sudah ada BPMRI nya Buatan dari URC Indonesia Terus kita lihat Persajian 22 gram Itu ada 110 kalori Cukup tinggi ya Terus ada lemah total 8% Ada lemah jendut 13% Lebih tinggi lagi Dan Natriumnya 10% Dari kebutuhan gizi manusia Terus sudah ada MU nya Jadi udah pasti aman ya Karena buatan dari piatas juga Terus langsung kita buka aja Oke Kalo bentuknya sih saya yakin ini masih sama ya Masih sama kayak piatas pada umumnya Yang perseginam gitu Kenapa ya demonya perseginam ya? Kayaknya ini biar beda aja kali ya Apa ada Feng Shui nya? Jadi bentuknya warnanya juga sama sih nih Terus isinya ya Ya separah doang sih Ntar kita lihat dulu yang bentuknya bagus Nggak ada yang bagus Oke Jadi bentuknya gini tuh Kayak biasa Seginam Untuk dari warna juga sama Untuk aroma Ini keliatan lebih nusuk gitu sih Eh bukan keliatan Kecium lebih nusuk gitu Kita coba guys Iya yang ini Masih lebih pedas dibanding yang kemarin Walaupun menurut saya ini nggak pedas Ini nggak pedas menurut saya Tapi ini masih lebih pedas Daripada yang si ayam geprek Dan ini juga lebih gurih Walaupun menurut saya Walaupun namanya sambal mata tapi Nggak kejam sambal mata Cuma pedas Ini ya Di lidah nggak pedas Pas udah nyampe tenggoroknya Kayak nusuk gitu loh Menurut saya sih emang kayak kurang berasa sih sambal matanya Nggak ada wangi daun jeruknya gitu Dan cenderung lebih keburih Kenusuk Hmm gimana ya Pedasnya pedasnya yang nusuk gitu sih Bukan yang pedas di lidah Kan kalau kayak yang saya pernah ambil video yang creepy karuhun itu pides banget di lidah Kalian mesti cobain Jadi menurut saya Overall ini masih enak Masih enak ya Ini enak rasanya Cepiatos pada umumnya Sedikit lebih pedas dibanding yang sebelumnya Sedikit lebih pedas dibanding yang sebelumnya Tapi kalau lebih pedas banget enggak Ini cuma buat yang santai-santai aja Untuk yang judulnya sambal mata Kurang berasa sambal mata Tapi ranyanya tuh Lepi atas yang biasanya enak Bikin kita nggak bisa berhenti Ini pas dan ini emang sedikit lebih pedas Jadi buat kalian yang nggak suka pedas sama sekali Jangan dicoba Tapi kalau kalian yang suka pedas yang sedang-sedang aja Atau yang sedikit pedas Ini boleh kalian coba Ini lebih pedas daripada yang I'm repress Jadi ini emang bener nih Ada indikasat pedasannya ini lebih pedas daripada yang I'm repress Oke guys Menurut kalian gimana? Kalau kalian udah cobain langsung komen aja di bawah Menurut kalian gimana? Jangan lupa untuk di like dan subscribe Dan share Jangan nyalakan tombol loncengnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Oke guys thank you ya Bye bye